Halo, co-friends. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama-lama kita harus tahu dulu bentuk pada bentuk akar. Sifat pada bentuk akar maksudnya. Jika kita memiliki bentuk akar A dikali B, maka bentuk ini bisa kita tuliskan menjadi akar A dikali dengan akar B, seperti ini. Lalu, yang selanjutnya adalah jika kita memiliki bentuk akar A dikalikan dengan akar A, maka nilai ini akan kita tuliskan menjadi A saja. Nah, pada soal ini, pertama-lama kita harus tuliskan dulu akar 24 ini kita sederhanakan, di mana 24 itu jika disederhanakan dengan menggunakan pohon faktor seperti ini. Kita akan dapatkan 2, 12, 2, 6, dan 2, 3, seperti ini. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi akar 24 adalah akar dari 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3, dibagi dengan, pada penyebutnya kita punya 3 akar 5. Nah, selanjutnya kita akan rasionalkan. Cara merasionalkan itu kita akan kalikan baik pembilang dan penyebut dengan akar 5. Akar 5 itu didapatkan dari akar 5 yang dipenyebut, karena di penyebut itu tidak boleh ada bentuk akar. Sehingga pada soal ini kita akan dapatkan yang pertama, yang atas kita akan tuliskan dengan menggunakan sifat nomor 1 menjadi akar 2 dikali akar 2, dikalikan akar 2, dikali akar 3, dan yang terakhir dikali akar 5. Kemudian dibagi dengan, pada pembilangnya, maksudnya pada penyebutnya kita akan dapatkan menjadi 3 dikali akar 5 dikali akar 5, seperti ini. Lalu dengan menggunakan sifat nomor 2, kita akan dapatkan akar 2 dikali akar 2 pada pembilang itu akan menjadi 2, sedangkan akar 2 dikali akar 3 dikali akar 5 akan menjadi akar dari 2 dikali 3 dikali 5, seperti ini. Dibagi dengan 3, dibagi dengan akar 5 dikali akar 5 adalah sama dengan 5. Jadi dapatkan 2 akar 30 dibagi dengan 15. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Sampai jumpa di video pembahasan yang berikutnya.